Pertanyaan pertama, bagaimana kisah awal Anda terlibat dalam diskusi nasab ini, bahkan Anda sampai dilibatkan dalam diskusi atau debat di Kesultanan Banten? Bismillahirrahmanirrahim. Pada suatu malam ketika saya pribadi sedang enak-enak berdiskusi dengan teman-teman Kristen, sebagian orang Yahudi, karena aktivitas saya pribadi diskusi dengan lintas agama, dengan Kristen, Yahudi, Atheis, dan lain sebagainya. Sama sekali tidak tersentuh untuk membahas ilmu nasab. Pada suatu malam ada sebagian teman al-fakir yang datang ke rumah kemudian niat bersilaturrohim. Setelah kita berbincang-bincang panjang, dia mengeluarkan statement. Sekarang para habaib sudah kalah. Tidak ada yang berdani berdebat dengan si penuduh. Sontak saya kaget. Tentang masalah apa? Ya ini, Ustadz, tentang masalah yang rame-rame nasab. Bahwa si penuduh sudah membuat sebuah karya ilmiah, sebuah kitab yang meragukan ketersambungan nasab para habaib kepada Rasulullah s.a.w. Yang pertama kali al-fakir pikirkan adalah, loh berarti guru-guru saya salah semua? Baik di Sidogiri ataupun yang lain. Berarti salah semua dong. Yang kedua, berarti nahdotul ulama. Yang isinya banyak para kiai-kiai yang sangat mengagumi para sada ba'alawi. Seperti, Kaya Ahmad Nawawi bin Abdul Jalil, pengasuh pondok pesantren Sidogiri. Seperti Kaya Abdul Alim bin Abdul Jalil, pengasuh pondok pesantren Sidogiri. Atau Syekh Khonakhulil Bangkalan, Kaya Haji Hashim Ash'ari. Atau, kalau kita mau menggunakan para ulama Nusantara, Syekh Yassin bin Isa Al-Fadani. Atau Syekh Muhammad Mahfud bin Abdul Manan Al-Termasi. Atau, kita banyak sekali yang mengakui para sada ba'alawi. Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Nawawi Al-Bantani ini orang yang alim, alamah. Salah satu kitab yang beliau tulis, yang dipelajari seluruh pesantren adalah, Nihayatul Zain, Fi Irshadil Mubtadiin. Beliau mengakui sada ba'alawi. Satu pikiran, berarti semua ulama salah dong. Ketika ada orang yang membuat sebuah tesis karya membatalkan nasabah ba'alawi. Karena curiga dan penasaran, saya minta kitab itu kepada sebagian teman Al-Fakir yang datang ke rumah. Adakah kitab PDF-nya? Atau Anda memiliki kitab? Lalu dia berikan, ini kitabnya. Berikan saya waktu satu minggu untuk membelajari kitab ini. Setelah satu minggu, insya Allah, Al-Fakir akan memberikan statement mengenai kitab tersebut. Ternyata, setelah waktu satu minggu berlalu, banyak Al-Fakir temukan kesalahan. Bahkan di halaman pertama ketika menarasikan, di awal-awal, ketika si penuduh, si penulis buku itu menarasikan bahwa termasuk amar ma'ruf nahi mungkar adalah mengungkap, menggali nasab yang masih ikhtilat, yang masih campur, yang masih terjadi syubhat. Maka disanalah Al-Fakir yakin bahwa si penulis bukan sesuai dengan data ilmiah, tetapi sesuai dengan nafsu pribadi. Nah, karena tidak ada para ulama yang mengatakan, ikhtilatun nasab itu termasuk amar ma'ruf nahi mungkar untuk mengungkapnya. Tidak ada. Kalau kita buka kitab Al-Hawi, karya Al-Hafidh As-Siyuti, Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami, dalam fatawa Al-Hadithiyyah atau fatawa Al-Kubra, dan para ulama yang lain, ketika ada orang yang mengaku-ngaku sebagai dhuryah Rasulullah, kemudian tidak dibuktikan, tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, apakah para ulama langsung menghajar, menfitnah, merobohkan statementnya, lalu mengajak debat seluruh dunia? Tidak ada. Seperti itu, tidak ada. Para ulama sudah, tawakuf. Kita secara ilmiah, antum bukan keturunan Rasulullah. Andaikan dia terus menarasikannya, maka nanti Amir yang akan memberikan semacam tahdir, semacam ta'zir kepada si pengaku. Ulama sudah diam, tawakuf. Dan itu kesepakatan para ulama. Semacam para ulama, Al-Hafidh As-Suyuti kurang alim bagaimana? Ketika menerangkan tendang orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah, Imam Ibn Hajar, tidak bisa dibuktikan, maka masuk pada istilah apa? Masyhurun nasab. Kalau ada orang semuanya masyhur di kalangan umum, sebagai nasab Rasulullah, nasabnya sambung kepada Rasulullah, tapi tidak diketahui secara syariat, secara mathabata syara'an, maka berarti nasabnya adalah masyhurun nasab, wa majuhul fi ilmin nasab. Nasabnya memang masyhur, tapi belum diketahui. Tidak ada ulama yang mengatakan, nasabnya masyhur, tapi ini harus diteliti, harus dihujat, harus di... Wah, tidak ada. Tidak ada keterangan ulama seperti itu. Jadi istilah amar ma'ruf nahi mungkar dalam fiktilatin nasab adalah kebohongan yang nyata dari si penulis. Sekian.